Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan umumnya tampil cukup baik dalam debat publik yang digelar KPU Kabupaten Katingan di Aula Getung TPRD pada Rabu 13 November 2024. Acara debat publik tersebut menghadirkan para panelis yang berasal dari unsur akademis dan praktisi dengan mengusung tema mengatasi persoalan daerah melalui penguatan SDM dan pengembangan potensi daerah. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik ketika panelis mengajukan pertanyaan sehubungan dengan adanya lima orang ibu rumah tangga yang tertangkap dalam mengedarkan narkoba. Panelis meminta masing-masing paslon untuk memberi solusi konkret terhadap peredaran narkoba yang telah merambah jauh ke pedalaman Kabupaten Katingan. Dalam debat terakhir kali ini, KPU Katingan menghadirkan panelis Mutia Evi Kristi, Tiwi Etika, Sabta Cipta, Hakim Sah, dan Kuku Hurdianto. Dari Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan INews melaporkan.